Masuk di halaman utama BSI Seperti yang kalian lihat, disini banyak sekali fitur keuangan dari BSI Mobile Teman-teman, untuk cara cek uang masuk di BSI Mobile, klik menu Hai semua, selamat datang di Fancy Labs Kali ini kita akan bagikan tutorial lengkap cara cek uang masuk di BSI Mobile Untuk melakukan pengecekan saldo masuk ke rekening tabungan BSI lewat BSI Mobile Bisa kita lakukan dengan 2 metode Disini aku akan pandu kalian mulai dari langkah awal sampai akhir Jadi pastikan simak video ini sampai selesai Pertama, silakan buka BSI Mobile Seperti biasa, lakukan login dulu Kemudian Masuk di halaman utama BSI Seperti yang kalian lihat, disini banyak sekali fitur keuangan dari BSI Mobile Teman-teman, untuk cara cek uang masuk di BSI Mobile Klik menu informasi rekening yang ada di sebelah kiri Lanjut, di menu ini ada beberapa pilihan informasi yang bisa kita dapatkan Langsung aja klik daftar mutasi Ada 2 opsi transaksi, transaksi terakhir, dan tanggal mutasi Oke, aku akan jelaskan perbedaan 2 opsi Disini, misal kita pilih transaksi terakhir Langkah berikutnya, masukkan kata sandi BSI Mobile kalian Jika sudah, tekan lanjut Teman-teman, disini ada 3 pilihan 5 transaksi terakhir, 10 transaksi terakhir, dan 20 transaksi terakhir Silakan teman-teman pilih berapa jumlah transaksi terakhir yang diinginkan Berikutnya, masukkan pin BSI Mobile Lalu tekan selanjutnya Nah, ini dia muncul transaksi uang sebanyak transaksi yang dipilih Seperti yang kalian lihat, disini terdapat keterangan lengkap transaksinya Teman-teman, jika kita memilih metode cek uang atau mutasi rekening transaksi terakhir Terdapat 3 pilihan, 5, 10, dan 20 transaksi Nah, jika kalian memilih tanggal mutasi di menu daftar transaksi Akan ditambahkan 15 hari transaksi terakhir Jadi, silakan teman-teman pilih tanggal sebanyak 15 hari Jika sudah, masukkan pinnya Lalu, transaksi uang selama 15 hari akan muncul seperti ini Lengkap dengan keterangan transaksinya Jadi, dengan BSI Mobile, kita tidak bisa melakukan cek uang selama 1 bulan terakhir Seperti bank-bank pada umumnya Di sini, maksimalnya 20 transaksi terakhir dan 15 hari terakhir Teman-teman, ada banyak fitur yang ditawarkan BSI Di antaranya ada fitur CRIPS Fitur ini membantu mempercepat proses pembayaran hanya dengan scan kode QR yang tertera Yang kedua, ada fitur emas Jika kalian ingin investasi, fitur emas dari BSI Mobile dapat menjadi pilihan Karena fitur emas memfasilitasi pembelian emas untuk nasabah secara online Jumlah minimal pembelian emas pada fitur ini adalah 0,05 gram Dan batas maksimalnya 100 juta per hari Selain pembelian emas, kalian dapat melakukan penjualan dan penarikan fisik emas yang telah dibeli sebelumnya Penarikan tabungan emas menjadi emas fisik dapat dilakukan dengan pecahan mulai dari 2 gram hingga 100 gram Kemudian ada layanan islami Selain memfasilitasi layanan keuangan, BSI Mobile juga memiliki fitur layanan islami pada aplikasinya Pada fitur ini, kita dapat membaca asma ulusna, juzama, belajar tentang keuangan berbasis syariah Serta layanan pengingat waktu sholat dan arah qiblat Berikutnya ada fitur berbagi Fitur ini memungkinkan kalian untuk menyalurkan infak, wakaf, dan zakat secara mudah kapan saja melalui aplikasi BSI Mobile Fitur berbagi juga dapat digunakan untuk menghitung pesaran zakat yang harus dikeluarkan dari pendapatan kalian Oke, sekian pembahasan kali ini Jika ada hal yang mau ditanyakan, silakan terus komen di bawah Terima kasih sudah menonton sampai akhir Sampai jumpa di lain kesempatan